Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia, dia memang orangnya sportif. Sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu, kita punya harapan. Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang. Karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak, dia membiarkan. Ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi, karena dia sekarang belum presiden, ya sudah, semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah dia jadi presiden, dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu, karena Pak Prabowo itu orangnya kan, ya itu tadi, orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu, dia katakan. Kalau menjanjikan sesuatu, dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Pak Prabowo, mereka siapa harus berdendamnya di bawah, tidak ada gitu. Menurut saya ini modal. Ya, modal untuk Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang. Kok ada alasan lain? Beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan, ya. Usia seorang menjabat-jabatan politik. Artinya sudah sepuh. Sehingga harapan yang bisa dilakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih mudah. Karena tidak mungkin orang yang sudah terus-menerus berkuasa akan ada saatnya. Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa kita. Tapi saya punya catatan, Pak, tentang Pak Prabowo. Kaitannya dengan demokrasi dan keterbukaan, Pak. Pernah beberapa kali menolak wawancara media. Secara terbuka menolak Jakarta Post, menolak wartawan Kompas ketika itu. Lalu juga pada 1 Mei 2019 ketika running kampanye, dia sempat mengatakan secara terbuka, Pak, bahwa hati-hati media, saya catat kalian satu persatu. Nah, ini kan sebenarnya mengkhawatirkan bagi PRS, Pak. Atau kalangan tertentu dengan pernyataan itu. Apakah pantas seorang calon presiden melakukan itu dan menyampaikan itu di sebuah negara demokrasi di mata permafut? Ya, saya menilainya itu memang kurang tepat. Tetapi saya memahami dari situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu dulu tahun 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil dan oleh media masa. Kenapa saya tahu? Ya saya tahu, karena saya dulu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil dan oleh media. Lalu dia katakan, ketika mau wawancara gitu, nggak mau dia. Kamu dari koran ini ya? Kamu dari koran ini. Nah, dah. Gitu kan. Karena pada waktu itu situasinya, seperti kita tahu, dia dikeroyok. Iya kan? Oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya. Lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media, dan LSM. Juga ada unsur pemerintah masuk di situ. Masih bersikap itu. Tapi sekarang Pak Prabowo kan nampaknya dapat dukungan luar biasa ya. Sehingga mungkin bisa lebih proporsional. Akan untuk menyikapi dan membantu Pak Prabowo sebenarnya. Keterbukaan terhadap media. Kesediaan diwawancarai, kesediaan dibantah, kesediaan diminta konfirmasi. Itu adalah untuk membantu presiden juga. Untuk membantu pemerintah. Dan itu baik bagi pemerintahan yang akan segera dimulai oleh seorang Prabowo. Itu baik. Dan saya berharap itu bisa muncul di pemerintahan Prabowo. Karena elemen itu ada pada diri Pak Prabowo. Tinggal dimunculkan saja kan? Tinggal dimunculkan. Apakah dia mampu ada di atas semua situasi itu atau tidak? Terima kasih telah menonton!